Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan Tutorial Cara Membuat SKP Kepala Madrasah D.I. Kinerja BKN tahun 2023 Untuk dasar hukumnya ada pada surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2023 Tentang pedoman teknis pengolahan kinerja Pada pegawai aparatur sipe negara atau ASR Ada pun cara singkatnya Untuk membuat SKP sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah Yang pertama tentunya kita lakukan aksis Kita kunjungi https kinerja.bkn.go.id Silahkan login dengan menggunakan username dan password Yang terdaftar pada myisnbkn Kita sekarang berubah nama menjadi myisnbkn Lakukan setting dan pengekaman data pengepil terlebih dahulu Untuk video lengkapnya terkait masalah setting dan data pengekaman pengepil Bisa teman-teman lihat pada video kami sebelumnya Di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link youtube-nya Kita langsung praktekkan cara membuat SKP sebagai kepala madrasah Di e-kinerja BKN tahun 2023 Silahkan aksis alamat e-kinerjanya tadi Ini alamatnya Klik login Silahkan masukkan username dan password Yang terdaftar pada myisnbkn Jika bapak ibu menghasil login Langkah pertama Bapak ibu setelah menghasil login Sebelum melakukan pengekaman SKP Baik sebagai pimpinan kepala atau staff atau guru biasa Silahkan nanti klik pengupil tanggal dahulu Dicik di menu pengupil ini Dari data pribadi Apakah data pribadinya sudah tepat atau belum Jika belum tepat silahkan nanti lakukan penyesuaian atau pengubahan data Terkait bagi bapak ibu sebagai kepala atau pimpinan Silahkan nanti di menu klaim pimpinan unit kerja ini Diklik klaim pimpinan unit kerjanya Ini khusus bagi bapak ibu sebagai kepala Seperti kepala sekolah atau kepala madrasah tadi Melakukan klaim terlebih dahulu pimpinan unit kerjanya Untuk data atasan jika tidak sesuai bisa nanti dihubungi atasannya Atau disesuaikan kembali saat pengkaman SKP Untuk list bergaya satu unit kerja silahkan nanti dilihat sendiri List bergaya bawahan jika statusnya sebagai kepala atau pimpinan tadi Kita lanjut Ke bagian tim kerja Untuk tim kerja ini Bapak ibu sifatnya opsional Jika diperlukan silahkan klik tambah tim kerja Pilih unit kerja Misal Tata usaha Sekali lagi ini sifatnya opsional saja Jika diperlukan Silahkan nanti ditambahkan tim kerjanya Jika ada lagi tinggal klik tambah tim kerja Dan seterusnya Kita lanjut Ke bagian yang paling penting Pembuatan SKP-nya Klik SKP Langkah pertama Tentunya kita melakukan Tambah pengelodi SKP Silahkan nanti diisi Pengelodi awal Dan juga pengelodi akhir Berserta pendekatan Bisa diklik disini Atau langsung diisikan disininya Kami ketikan saja H ini biasanya hari 01 Bulan Januari Bulan 01 Tahunnya tahun 2023 Atau bisa langsung dipilih di bagian disini Terkserah Bapak ibu saja Bagaimana yang mudah Untuk pengelodi akhirnya 31 Desember 2023 Ini kami buat Satu tahun Dari Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023 Untuk pendekatan Silahkan nanti disesuaikan Pendekatan apa yang paling mudah Dilaksanakan Kami menggunakan Pendekatan Kuantitatif Karena Untuk Kuantitatif ini Sifatnya Cara pengukurannya Sangat mudah Berdasarkan angka Secara umum Seperti itu Kita klik OK Masuk ke Detail Escape Di sini Teman-teman Yang kami sampaikan di awal tadi Untuk atasan Di bagian pengopera tadi Bisa nanti disesuaikan ulang Klik Muat ulang Jika data atasannya disini Belum tepat Atau belum benar Tinggal diklik Muat ulang saja Oke Bapak Ibu Tinggal kita melakukan Tambah NHK NHK ini Supaya mudah Nanti Silahkan Dibuat Tanggung dahulu Manualnya NHK Rencana hasil kerja Dan indikatornya Serta lampirkan pendukungnya Silahkan dibuat Manual Tanggung dahulu Bisa Bengupa eksil Biasanya Supaya mudah Meng-input data Di e-kenderja BKN-nya Kita lanjutkan Kita coba Tambah NHK-nya Klasifikasi NHK Di sini Pilihannya Ada dua Organisasi Dan Individu Untuk penjelasannya Bisa dilihat Di sini NHK Organisasi Ini adalah NHK yang Tertaut Dengan organisasi Atau Onet Kerja Atau Onet Kerja Tim Kerja Sehingga Jika terjadi Penggantian Pimpinan Atau ketua tim NHK ini Akan dibangiskan Ke pejabat Selanjutnya Di tahun yang sama Ketika memilih NHK jenis ini Wajib memilih Organisasi Atau Onet Kerja Yang tertaut Sedangkan NHK individu Adalah NHK yang Tertaut Secara individu Tidak dapat Dibangiskan Ke pejabat Lain Jika Terjadi Penggantian Pimpinan Itu Perbedaan Antara NHK Organisasi Dan NHK individu Biasanya Bapak Ibu Jika statusnya Sebagai Pimpinan Takopala Madrasa Takopala Sekolah Pilihannya NHK Organisasi Karena Tertaut Dengan Unit Organisasinya Kita Pilih Untuk NHK Di sini Kami Menggunakan Dasarnya Yang kami Input Menggunakan Pengkin Perjanjian Kenderja Tahun 2023 Coba Kita Lihat Pengkin Oke Ini Pengkin Ada Sasaran Kegiatan Indikator Kenderja Dan Target Coba Kita Inputkan Unit Kerja Silahkan Dipilih Otomatis Inis NHK Silahkan Disesuaikan Utama Atau Tambahan Kami Contohkan Di sini Yang Utama Rencana Hasil Kerja Kami Ambil Tadi Dari Pengkin Yang Pertama Menguatnya Muatan Modernasi Pengagama Dalam Mata Pelajaran Agama Untuk NHK Di sini Nanti Silahkan Disesuaikan Dengan NHK Masing-masing Kepala Pimpinan Di Satuan Kerjanya Tahunit Kerjanya Diisi Teman-teman Mohon maaf Diisi Di sini Bapak Ibu Tanpa Nomor Tidak Bangun Diisi Angkanya Langsung Saja Seperti Itu Karena Otomatis Nanti Untuk Angka Di sini Akan Muncul Untuk RHK Di sini Penugasan Dari Pimpinan Atau Kepala Kami Contohkan Dari Pimpinan Atau Kepala Atau Sejenisnya Di putih Bergantung Nanti Masing-masing Unit Kerja Kita Klik OK Jika Menghasil Tersimpan Nanti Akan Masuk Ke Bagian Hasil Kerja Di Sini Silahkan Nanti Untuk Melakukan Tambah Indikator Ini Nomornya Tadi Sudah Otomatis Tengisi Kita Masukkan Tambah Indikator Kita Coba Lihat Manualnya Tadi Untuk Indikator Di sini Ada Tiga Indikator Kita Masukkan Satu-satu Coba Kami Kupikan Nomornya Tidak Perlu Kita Kosongkan Target Sesuaikan Target Disini 90% Pacific Tip Penerima Layanan Hingga Disesuaikan Dengan Jenis Indikator Klik OK Sudah Masuk Satu Indikator Tambah Lagi Jika Lebih Dari Satu Penerima Penerima Layanan Kita Klik OK Kita Tambah Lagi Karena Ada Tiga Indikator Target Target 15 Kegiatan Perspektif Tinggal Dipilih Lagi Disesuaikan Dengan Jenis Indikator Kita Klik OK Ini Sudah Ter Input Tiga Indikator Kita Tambahkan Lagi Yang HK Seperti Yang pertama Tadi Klik Klik Tambah Yang HK Masukkan Lagi Organisasi Kita Masukkan Yang Kedua Disini Kami Contohkan Cukup Dua Jika Keseruhan Tentunya Terlalu Panjang Videonya Silahkan Nanti Teman-teman Atau Bapak Ibu Input Secara Keseruhan Sifatnya Utama Angkanya Tidak Perlu Dimasukkan Penugasan Pimpinan Kita Klik OK Cik Lagi Ke bagian Rencana Hasil Kerja Tadi Sudah Masuk Kita Tambahkan Indikator Seperti Tadi Tinggal Ditambah Kita Lihat Isinya Ada Berapa Indikator Cuma Satu Kita Kopikan Saja Targetnya 90% Sifatnya Perspektifnya Penerima Layanan Kita OK Begitu Setelusnya Bapak Ibu Silahkan Nanti Ditambahkan RHK Sesuai Dengan RHK Masing-Masing Jika sudah Selesai RHK Ditambahkan Secara Keseruhan Silahkan Nanti Diisi Di bagian Lampiran Moin maaf Di bagian Lampiran Ini Silahkan Diisi Dukungan Sumber Daya Ini Misal Contoh Saja Untuk Lampirannya Disesuaikan Juga Dengan Unit Kerja Atau Madrasah Masing-masing Untuk Lampiran SKP Ini Misal Kami Masukkan Yang Ini Cara Melakukan Input Datanya Tinggal Klik Edit Masukkan Saja Tekan Enter Jika Lebih Dari Satu Tidak Perlu Di Input Nomornya Tidak Perlu Diberi Nomor Jika Lebih Dari Satu Untuk Nomornya Nanti Akan Otomatis Muncul By System Kita Oke Kan Sudah Muncul Skema Pengertanggung Jawapan Caranya Sama Seperti Tadi Tinggal Di Edit Masukkan Tidak Perlu Diberi Angka Atau Nomor Otomatis By System Kita Oke Jika Lebih Dari Satu Ini Konsekuensi Jika Ada Silahkan Di Isi Juga Jika Tidak Ada Silahkan Dikosongi Tergantung Masing-masing Monit Kerja Misal Kami Contohkan Satu Tinggal Oke Selesai Cara Pengisian Langsung Langsung Makanya saat login membuat SKP di akun e-kenerja masing-masing. Untuk cara membaginya, teman-teman, di sini silakan nanti klik matikan peran hasil. Tidak kami contohkan, mohon maaf untuk cara membaginya. Karena nanti untuk bawahannya bisa masing-masing memilih atau memilah RHK yang diintervensi dari kepala sekolah ini. Oke, kita kembali ke bagian SKP tadi. Ini statusnya, SKP-nya tentunya masih drop. Jika sudah terasa benar semua SKP ini, tinggal klik nanti ajukan SKP. Namun, sebelum melakukan ajukan SKP ini, pastikan datanya tadi sudah di-input benar dan lengkap. Karena jika sudah disetujui oleh pimpinan di atasnya, tentunya tidak bisa lagi melakukan edit atau pengubahan data. Namun, selama belum disetujui oleh pimpinan atasannya, bisa dibatalkan SKP-nya untuk melakukan pengubahan. Di sini, Bapak-Ibu tidak kami contohkan kirim terlebih dahulu, biarkan status SKP-nya berupa drop super P ini. Untuk mencetak, silakan nanti klik cetak di bagian di sini. Cetak SKP. Oke, seperti itu. Kira-kira tutorial yang bisa kami sampaikan pada sempatan kali ini. Maaf jika dalam penyampaian kami ada yang keliru atau salah dalam menjelaskan. Semoga ada saja manfaatnya. Akhirnya, kami sundai dengan Nabila Taufiq. Wa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.